Pemirsa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginginkan wilayah Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serahkan wacana penggabungan Kota Bekasi ke wilayahnya kepada pemerintah pusat. Menurut Anies hal tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat yang akan mengatur bagaimana tata kelola pemerintahannya. Namun Anies mengatakan untuk kegiatan perekonomian di kota-kota penyangga DKI Jakarta sesungguhnya sudah saling terintegrasi satu sama lain sehingga tidak terlalu sulit untuk mengaturnya. Secara perekonomian memang kawasan ini sudah terintegrasi. Secara perekonomian ini menyatakan. Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral itu melihat kesamaan dengan antar wilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upah yang sama. Karena misalnya ada gerai yang sama satu buka di Jakarta Timur terus menyeberang perbatasan jadi Bekasi. Itu kita sama karena mereka sudah berintegrasi. Tentang status tata pemerintahan itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi bukan pendapat DKI, bukan pendapat ini adalah keputusan di pemerintah pusat. Bagi saya, saya akan melihatnya secara konstitusional. Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian mata. Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga tak. Sebelumnya dikabarkan Wali Kota Bogor Bima Arya usulkan pemekaran Provinsi Baru yakni Bogoraya yang terdiri dari Kebupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kebupaten Sukabumi, Kebupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cianjur, Depok, Kota Bogor, Karawang, dan Subang. Namun wacana tersebut mendapatkan penolakan dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang lebih memilih agar Kota Bekasi bergabung menjadi wilayah DKI Jakarta. Boya Aditya memberitakan dari Jakarta.